Mereka mentaati syariatnya tukang sihir, tukang syair ini Karena dianggap sama, diserupakan dengan Allah Ini syukun akbar, itu satu Keluar dari agama, musyid, belum Islam Kalau dia orang Islam melakukan seperti ini, keluar dari Islam Yang kedua seperti yang dilakukan oleh orang Nasron Ibtahudhu ahbarohum waruhbanahum arbaan min dunilah Mereka menjadikan para pendeta, para ahli ibadah Arbaan, roban, roban, roban yang sama dengan Allah Seorang sahabat yang asalnya Nasrani Dia bertanya kepada Rasul, lapor dan bertanya Rasulullah dulu ketika saya Nasrani hatim Dulu saya ketika Nasrani, saya tidak sujud Tidak rukuh, tidak sujud, tidak membah Kepada pendeta dan orang alim Kenapa disini dalam ayat ini kok dibilang Menuhankan Berarti menuhankan kesyirikan yang besar Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah Bukankah pendeta-pendeta kamu Kamu ngerti, kamu paham bahwa mereka bikin Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Atau dimalik Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Lalu kamu ngerti itu dan kamu taati dia Contohnya bak pesyirikan kepada Nabi Isa Bukankah seperti itu? Iya Kata orang lain Fatilka ibadat hum Itulah kesyirikan besar kamu dalam masalah ketatan Ketika kamu Nasrani Itu contoh Nah, kalau dalam Islam Dalam Islam Kok terjadi betul seperti itu? Misalkan Misalkan ya Kalau betul terjadi Di bawah Rukyah itu Meyakini bahwa Imam Jokam ini Ya, seperti Nabi Seperti Allah Bebas dia bikin syariat Apa-apa Walaupun menghalalkan yang diharamkan Ini bisa besar Surkun Akbar Tapi Coba kita ingat-ingat Dulu kira-kira kita taat kepada Imam itu Karena apa? Apa karena itu? Atau karena kita tidak mengerti? Karena kita mengira Bahwa itu sudah ada dalilnya Nah, kalau ini berarti Uzur jahal Kalau itu terjadi Masih Syirkut to'ah Tapi kecil Tidak sampai keluar dari agama Allah Ketika Perintahnya Maksiat besar Lalu ditaat Menghalalkan Yang diharamkan oleh Allah Atau mengharamkan Yang diharamkan oleh Allah Maksudnya Syirkut aslam Ada uzur jahal Contoh Masalah Diterima Doanya atau tidak Itu Allah itu menerima doa Malam yakun fihi ismun Aw Koti urrahim Allah menerima doa Selama isi doanya itu Tidak ada dosa Tidak ada permintaan Maksiat pada itu Diterima oleh Allah Dan tidak memutus Family Kalau berdoa Siapapun dia Misalkan Ibunya masih di jokam Marah sama kita Yang sudah hijrah Mendoakan Supaya putus Putus Family itu Supaya hancur Supaya apa Itu tidak diterima Diterima doa Mudah-mudahan kita semua Diselamatkan oleh Allah Selalu istiqamah Dan sungguh-sungguh Dalam hijrah kita Jazabullah khairah Manuaf atas segala kurangan Sudah ada Kita persiapan Wuju dan sholat Yang masih ada Pertanyaan Nanti habis sholat Silahkan Saya kasih waktu Saya masih sampai Besok pagi Insya Allah Masuk penerbangan Jam tujuh Terima kasih Terima kasih